Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, bijinya pertama kali itu direndam Rendam dulu Satu hari Setelah direndam Besoknya mulai Masuk ke tahap semai Kalau hidroponik itu Tidak menggunakan tanah Dengan air Namanya juga hidroponik ya Lalu gimana caranya sih tanam si biji yang sudah direndam ini Dengan rokul namanya Rokul itu media tanam untuk hidroponik Bisa dibeliin di mana? Banyak lah ya Di toko-toko online banyak Nah, setelah ditaruh di rokul Berapa banyak bijinya yang harus ditaruh? Itu ya Kalau ukuran besek Mungkin bisa sampai dengan 20-30 biji Tapi kalau kita mau pakai botol Cukup 5 Jadi rokulnya dibasahin Lalu ditanamlah 5 biji Taruh Tunggu sampai dengan dia tumbuh Ada 3 daun Nah, tidak bisa langsung ditanam Jadi disemai dulu Setelah nanti dia muncul 3 daun Baru dipindah ke media tanam Kalaupun nanti Sahabat PKSTV mau tanamnya dibesek Yang 20 biji tadi Ya harus satu-satu Yang tadi 5-5 tadi Kita pindahkan ke media tanam Berapa sih masa-masa waktunya? Kalau diruntun itu total 25 hari Nanti teman-teman sudah bisa panen bersama anak-anak Gimana sih rasanya? Gitu ya, panen Sayur Lalu kita masak bareng Dengan keluarga Cicipin Walaupun cuma satu mangkok nih Rasanya udah kayak makan di restoran Mana kita? Karena beda Proses yang kita lalui itu Akan menjadikan sebuah Kenikmatan yang berbeda Walaupun sayurnya sama Yaitu kangkung Ya Apakah semudah itu? Ya enggak juga Kadang-kadang nanti Ada proses gagal Ketika semai Mungkin karena kurang sinar matahari Atau nutrisinya kurang Oh iya Saya lupa nih infokan Nutrisi untuk hidroponik itu apa ya? Ada namanya AB mix Itu berupa cairan dan padat Jadi kalau sahabat-sahabat PKS TV Mau beli yang cair Langsung boleh Tapi kalaupun mau belajar Untuk ngolah dari yang padat Pun bisa Caranya gimana? Searching di Google juga banyak Gitu ya Atau nanti bisa datang Ketempat kami Di kalender Di bank sampah Gunung emas Kelurahan Jatinegara Oke Kita ngobrol main Nanti kita belajar Bagaimana Membuat ketahanan Pangan mini di rumah Sederhana Tapi menyenangkan Dan pesan saya Untuk hidroponik ini Memang harus air Yang mengalir ya Kalau airnya dia Stuck atau diam Itu khawatir Nanti ada jentik Lalu gimana caranya Mensiasatinya Makanya Untuk tanam hidroponik Dengan media Tanam Yang tidak Airnya tidak mengalir Itu disarankan Akhirnya gak usah Banyak-banyak Contoh Ini baskom Ada wadahnya nih Itu airnya Cuma segini aja Besok tambah lagi Karena kalau Dibuatnya banyak Nanti ada jentik Akan ada nyamuk Dan itu membahayakan Anggota keluarga Jangan sampai Gara-gara kita punya Niat untuk ketahanan Pangan mini Lalu nanti ada efeknya Demam berdarah Jangan ya Nah itu Rumusan-rumusan kecil Yang kadang-kadang Kita Apa ya Menyepelekan gitu ya Ah udahlah gak apa-apa Jentik sedikit Gak boleh tuh Karena apa Dengan kita Melakukan kegiatan Ketahanan Pangan mini Di rumah Harapannya keluarga Sehat Gitu Apa iya Tumbuh nanti Kangkungnya Nah Jawabannya adalah Kerjakan dulu Karena gak tahu kan Berhasil atau tidaknya Semua tergantung Keademan tangan Karena juga Kalau kita gak cocok Berkebun Si biji pun Nanti tidak akan tumbuh Gak akan bisa Semayan Tidak akan bagus Kelihatan dari situ Kalaupun nanti Tidak mampu Untuk berkebun Jangan dipaksain juga ya Sahabat PKSTV Kita masih punya Ranah-ranah yang lain Ketahanan pangannya Contoh Mungkin nanti Bisa Dengan apa ya Dengan Kalau metode tanah Lebih gampang Bisa dilakukan Gitu Cuma memang modanya Agak lebih besar Dan Efeknya juga ada Namanya tanahnya Pasti kotor Lalu dengan hidroponik Kira-kira ada kotornya gak sih Gak ada Gitu Jadi lebih bersih Dan anak-anak juga lebih suka Untuk berkebun Dengan metode hidroponik ini Sahabat PKSTV Yang dirahmati Allah Sharing kita Pak hari ini tuh Tentang apa sih Tentang penghijauan Sebenarnya Kalau kita mau berkebun Sederhana di rumah Minimal Rumah kita juga sehat loh Karena oksigennya jadi banyak Walaupun bukan pohon kayu Yang kita tanam ya Tapi paling tidak Dengan ada penghijauan di rumah Mata sehat Seger Apa yang dilihat juga indah Maka secara tidak langsung Psikologis kita juga Sehat Gitu Gak percaya lagi Gak apa-apa Buktiin dulu aja Nanti kalau punya kendala Tinggal telepon saya deh Oke Sahabat PKSTV Yang dirahmati Allah Demikian ya Bincang-bincang kita Di hari ini Semoga bermanfaat Ketemu lagi dengan saya Di lain waktu Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wajah Anah Ramadhan Al-Yumni Al-Iyumni Al-Iyumni